Halo semuanya, balik IG bersama aku teman-teman di channel Hedri Games Oke jadi di video kali ini teman-teman, aku cuma mau ngebahas kenapa gue jarak upload teman-teman Karena ini aku mau ngebahas soal shopee letter atau kredit ya teman-teman ya Ya terserah kalian kredit apapun ya teman-teman ya Atau berhutangan teman-teman, ini aku kasih tau teman-teman ya Aku selama ini kenapa aku jarak upload Mungkin aku sekali upload, mungkin ya jarang-jarang aja teman-teman ya Mungkin sebulan itu mungkin ada 1 atau 2 video doang Gak kayak dulu yang tiap hari ada uploadan video Jujur teman-teman, kepalaku pusing banget Ini buat teman-teman nih ya Yang belum punya utang atau mau pengen pake supplier atau apalah yang kredit-kredit itu teman-teman Gue saranin, kalau kalian punya uang, belilah yang cash kemana Itu cuman aku kasih tau teman-teman ya Subscriber-subscriberku Yang gue cintain, yang aku sayangin teman-teman Jujur, aku selama setahun bekerja teman-teman Hanya ngebayar utang-utangku aja teman-teman Ya, karena aku kelilingi utang Yang nominalnya juga gak bisa saya sebutin teman-teman Yaitu besar banget nominalnya Yang harus aku lunasin dan menghabiskan waktu yang sangat panjang banget teman-teman Satu tahun aku bekerja teman-teman Ini aku udah satu tahun bekerja, satu tahun lebih Hanya membayar utangku aja teman-teman Ya, membayar utangku aja Jujur, ini sepengalaman aku teman-teman Dan menjadi pelajaran buat aku juga di next time Aku gak bakal melakukan hal ini teman-teman ya Nah, kenapa aku bisa berhutang teman-teman Ini alasan aku kenapa aku bisa berhutang Awal pertama aku ngutang itu karena aku pengen punya konsol Dulu aku pengen punya konsol namanya Xbox 360 Waktu itu kegiur banget Jadi kebelet banget aku pengen beli Aku punya gitu, aku pengen punya banget ceritanya Akhirnya aku minjem lah Shopee Letter Aku buka Shopee Letter di Shopee Aku coba-coba iseng Waktu itu gaji aku cuma per minggu teman-teman Itu di per minggunya itu 300 ribuan per minggu Setiap hari Sabtu aku harus gajian gitu kan 300 ribu Seiringnya waktu berjalan Aku menambahkan budgetku lagi Dengan budgetku Membeli hal-hal lainnya Misalnya keperluanku Keperluanku Beli celana waktu itu Itu celana aku gak kira-kira teman-teman aku belinya Aku beli sekitar 10 lusin Atau ya aku gak tau lah Pokoknya lebih itu aku beli Habis Kredit juga itu Aku kredit Api 100 ribuan atau 200 ribuan Aku beli celana itu Terus Ya banyak hal lain-lain aku beli Konsol Aku belum selesai teman-teman Terus Selainnya waktu Seminggu Kemudian Sebulan itu aku udah bayar Terus Disitu aku tambah lagi budget teman-teman Aku tambahin lagi cashpon itu Yaitu membeli HP Ya HP yang sekarang aku pegang Itu aku cashpon teman-teman waktu itu Cashpon bukan mbak HP cashpon sama boss Bukan Tapi aku berhutang lagi Pake sopilator lagi teman-teman Ya ini tegir banget Dengan sopilator teman-teman ya Ya syukur-syukur Tahun kemarin udah lunas Untuk HP aku Sebuah HP aku udah dapet Dan segalanya yang aku dapet teman-teman Nah tapi teman-teman disini aku jadi pelajaran Agar aku next time Kalau mau beli sesuatu ya Udah tahan awal Lapsu aja teman-teman Nah singkat cerita teman-teman Sampai detik ini pun aku masih Berhutang teman-teman Kenapa aku jarang upload Ya karena aku mau iri teman-teman Setiap bulan itu aku Ya karena aku udah gaji bulanan Tempat aku yang baru Udah satu tahun juga aku bekerja Ya satu bulan tuh aku cuma bayar 2 juta Itu penuh dengan gajiku 2 juta teman-teman Jadi gajiku 2 juta Terus aku bayar 2 juta Gak sampai 2 juta Tapi lebih tepatnya 1.999 Yaitu 1.590.000 Atau Setara 1.999.000 Jadi setiap bulan Aku gak megang gaji Sekali teman-teman Penyesalan selalu terakhir teman-teman Jadi buat teman-teman nih Yang bekerja Aku sarani buat teman-teman Gunailah uang kalian sebaik mungkin teman-teman Mungkin Kalau kalian mau pengen punya motor Belilah cash teman-teman Karena kenapa Kalau kalian kredit Ya risikonya Inilah teman-teman ya Aku berhutangan Banyak banget Ya Intinya jangan kalian kredit-kredit Ataupun jauhlah dari hal kredit teman-teman Kalau kalian punya uang lebih Kalian belilah yang cash teman-teman Kalau kayak gini Susah kan Aku pun juga bikin teman-teman Aku juga pusing banget Kepala aku Isinya cuma Utang Setiap bulan Aku harus bayar Segini Setiap bulan Aku harus begini Aku harus putar Putar Pikiran ku teman-teman ya Aku selalu pikir Gimana cara Dapetin uang ini Buat cepat-cepat lunas Dari utang ini teman-teman Tapi Tuhan selalu Ada buatku teman-teman Selalu ada jawangan Teman-teman Ya syukur-syukurlah Aku masih bisa buat Beli makanan teman-teman Walaupun Ya Buang gaji ku gak ada Tapi Aku ada seseran sedikit teman-teman Yaitu Dengan aku cara Youtube Dengan aku cara Jualan produk teman-teman Jadi aku tuh Ada ikut program Jualan produk teman-teman Yaitu aku ikut Shopee Affiliate Teman-teman Jadi aku menjual produk-produk Yang Ada dijual di Shopee Teman-teman Dan Dapat komisi yang lumayan Jujur Itu buat menutupin Shopee Letterku ini teman-teman Karena Semua apa yang aku dapetin Aku bayar Utang-utangku teman-teman Ya Aku cuman Mau bilang teman-teman ya Jangan sesekali Kalau kalian mau buka Shopee Letter Ataupun S-Pinjam Kita lihat Karena bunganya Besar banget teman-teman Apalagi termasuk S-Pinjam ya Kalau S-Pinjam itu Kalau kalian minjam 1 juta Kalian Belum kena adminnya juga Dipotong Kalau kalian minjam 1 juta Itu gak sampai 1 juta Top teman-teman Minjam 1 juta Dia dapetnya cuma Rp950.000 Kalau gak salah Kalau gak salah Teman-teman Belum ditambah admin Perbulannya Yaitu Kalau gak salah Kalau kalian minjam 1 juta Itu Bayarnya 1,4 juta Itu kalau gak salah Teman-teman Kalau kalian minjam 3,5 juta Kalian harus bayar 4,5 juta Dan Lumayan kan Jadi buat teman-teman Jangan coba Walaupun sesekali Aku pengen jumlah Sopi letter Sopi S-Pinjam Jujur Stop Jangan Bertindak Egois ya Teman-teman Karena Keegoisan kita inilah Yang membuat Kita itu berani Untuk Minjam Atau Sopi letter Teman-teman Atau membuka Kredit-kredit Yang lain Oke Ini aja sih Cuman aku membilang Teman-teman Thank you Dan Makasih Baca teman-teman Yang udah support Aku dari awas Mungkin ini video Adalah video Aku Mungkin Stop video Yang lainnya Mungkin gak ada Dulu teman-teman Karena aku juga bingung Kalau bikin Dari apa Oke Koba pamit Dan See you the next time Di video Bye bye